Generasi muda di tahun 2021 diharapkan mampu berwirausaha dan menjaga gaya hidup. Selain itu, generasi muda diharapkan mengedepankan kebiasaan menabung untuk berjaga-jaga di masa pandemi yang masih melanda. Sri Igu Singurah Arya Wedekarne Mahendradata Wedasra Putra Suya Seketiga berpesan kepada generasi muda agar ke depannya harus mampu belajar berwirausaha dan tetap menjaga gaya hidup yang bermakna agar tidak terlalu berlebihan, cukup sederhana. Hal terpenting generasi muda mampu menabung maksimal karena berjaga-jaga agar ke depannya tidak ada pandemi seperti ini lagi. Arya Wedekarne juga mengatakan agama akan cepat runtuh jika tidak ada kekuatan ekonomi. Ekonomi tetap bisa lancar untuk Bali dan tentunya Nusantara. Jika ekonomi ingin bangkit, masyarakat diimbau patuh terhadap peraturan pemerintah terkait dengan masa pandemi ini. Generasi muda ke depan harus belajar berwira swasta, wirausaha, tadi kita berikan penghargaan kepada para wirausaha juga. Yang kedua, jangan hidup hedon, sederhana saja. Yang penting tabungan banyak. Ke depan anak muda harus mengatur gaya hidup, memiliki tabungan maksimal. Karena jaga-jaga ke depan jika tidak ada seperti ini lagi. Agama kita akan cepat runtuh kalau tidak ada kekuatan ekonomi. Itu pesan kata dan tetap sehat. Arya Wedekarne selaku pejabat negara dan pengelingsir juga mengimbau masyarakat Bali, membantu pemerintah memaduhi segala arahan dan peraturan pemerintah seperti protokol kesehatan 3M, yakni wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dengan air sabun di air mengalir, dan wajib menjaga jarak dan menjauhi kerumunan untuk membawa Indonesia lepas dari cengkeraman pandemi COVID-19 ini. Risma Bali TV